Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun menggelar sosialisasi larangan parkir di pinggir jalan protokol. Kegiatan superhubungan darat ini berlangsung pada kamis pagi di depan rumah Dinas Bupati Karimun yang biasanya dipenuhi lalu-lalang kendaraan. Larangan parkir di sepanjang jalan protokol di depan rumah Dinas Bupati ini menjadi prioritas. Selain untuk melancarkan arus lalu-lintas di sepanjang jalan protokol, juga menjadi cermin kota bumi berazam. Mengingat di tempat ini juga merupakan pintu masuk pelabuhan domestik. Bertambahnya volume kendaraan di Karimun yang relatif tinggi, ditambah buruknya kebiasaan parkir menyebabkan kemacetan di kawasan ini seperti tak terhindarkan. Tidak hanya parkir, kebiasaan menurun dan menaikkan penumpang di sembarang tempat memperbarah kemacetan. Alfiendra, SHMSI, Kepala Bidang Perhubungan Darat menyatakan, fiaknya terus mensosialisasikan larangan parkir di sepanjang jalan protokol sesuai dengan program Bupati. Perhubungan parkir ini kan merupakan program dari Bapak Bupati yang didelegasikan ke Dispuk. Selama ini parkir di, khususnya di depan kediaman, tersemerawut. Parkir senaknya aja, padahal rambu rambu sudah dipasang. Bahkan ada mobil-mobil merah yang tidak mengerti rambu rambu. Mungkin ada sanksi tegas Bang, mungkin Bang? Ya, nanti ke depannya, setelah kita adakan sosialisasi seperti ini, kita juga mengindahkan agar kita hilang. Sesuai dengan pasal yang dilanggar, ya kan? Itu kan ada pasal pelanggaran di Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang. Tugas setiap hari akan kita ditempatkan di sini, dan berangkat sosialisasi juga lah. Karena rambu-rambu kita yang sudah kita pasang tidak hilangkan. Untuk wilayah area Begot Parkir, cuman? Panjang di dalam ini? Ya, seharusnya parkir kan di area ini, di dalam ini. Ini masuk ke wilayah parkir. Selebihnya di luar ini, kita tidak boleh parkir ruang, ya? Tidak boleh parkir. Kalau untuk menemukan dan menaikkan penumpang, silakan. Setelah sosialisasi larangan parkir di sepanjang jalan protokol ini, bila masih terdapat kendaraan yang nekat parkir di luar daerah yang telah ditentukan, pihak di Sub akan mengambil tindakan tegas dengan menilang, atau bahkan mencabut izin trayek untuk kendaraan tersebut. Amat Wartanya Damani, Krobiragil dari Karimun, mengabarkan.